Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik lagi bersama politikin di Notopolisan TV Nah kali ini kita bersama dengan pesawat yang kurang asing buat tempatnya semua nih Kak Sudah bulat balik Bulat balik Pertama kali ini kita main ke tafainya beliau Kemudian aku kesini Alhamdulillah sekarang hari ini Kita kedatangan Kanseni bersama pasangannya Selamat datang buat Kanseni dan Kanseni Alhamdulillah Kalau soal program kayaknya kita udah Udah sering tau lah gitu apa ya Kita sekarang hari ini mau lebih pengen ulas Apa ya Perjuruhan gitu Apa sih gimana caranya Ceritanya lah ya Sampai sejauh ini kan Dengan dinamika Luar biasa ya Iya Awal-awal kita kan gak nyangka ya Bahwa Apalagi Munculan boleh dibilang Di akhir-akhir ya Gimana sih ceritanya Kak Ya Kita tau semua dinamika di kota Bogor ya Ada lima pasangan calon Tentu proses perjodohannya Kan jadi banyak nih Ya kan Nah temeli Memang tim kami itu scouting lah Kira-kira gitu Kan sebulan sebelumnya Beliau sudah pasang billboard dan APK Nah kebetulan pas Pilek juga beliau sudah diketahui lah gitu Nah memang Ternyata Dulu ada tim yang Fotografernya temeli Waktu pilek Itu juga ada di tim saya Gitu Jadi ketika Kira-kira Menentukan wakil Kita masukkan Kayak tabulasi gitu Ada kriterianya Nah temeli ini Di peringkat nomor satu Tapi saya belum bilang ke temeli nih Baru sekarang nih Gitu Jadi ada proses Apa Ilmiahnya juga lah disitu Tapi Dalam perjalanannya Tentu dinamikanya luar biasa gitu Kami komunikasi dengan calon-calon yang lain Yang termasuk juga yang sekarang sudah terdaftar di KPU Cuman Saya baru sempat ketemu teh meli itu Sekali Jadi Malem Jumat ya Kita ketemu di Jakarta Itu Karena teh meli baru pulang dari London Habis gitu Hari minggunya Perjodohan itu terjadi Hari minggunya Hari minggunya Hari minggunya Hari minggunya Hari minggunya Ya 24 Agustus Jadi Malem Jumat ketemu pertama kali Hari minggu Jadi pasangan calon Singkat Tuhan 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 baru di hari Jumat itu ketemu dan baru pertama kali kenal secara person baru pertama kali kalau dengar sih udah dengar ya sama kan Sandy udah-udah klik dengan waktu yang singkat ya karena waktu itu pertama kali ketemu di Jakarta saya tanya gitu Emily bener mau nyalonin gak saya tanya dulu karena kan waktu itu di Golkar ya beliau kan nyalik juga kebetulan kita tahu Pak Budi Setiawan almarhu meninggal dunia kami kira Teh Meli itu suaranya nomor tiga jadi akan menggantikan Pak Budi Setiawan makanya masang-masang APK kan nah saya tanya ini mau maju pilkada Pak bagaimana ternyata memang pilkada gitu tapi itu baru kita bicara kira-kira kota Bogor itu pandangan Teh Meli seperti apa terus ke depan mau seperti apa nah disitu mungkin lebih banyak kecocokannya ya jadi kayaknya apa ya mungkin Allah yang beracara ya sehingga jadinya mudah gitu ya memang kebetulan saya memang punya keinginan untuk bisa mengambil kota Bogor lalu saya memang lihat ada kesempatan lah di pilkada ini sebenarnya untuk mungkin dari calon dari Golkar masih sudah dipertimbangkan waktu itu jujur sebenarnya bukan mikirin Kang Sandy sih waktu itu lebih mikirinnya gimana supaya orang lebih tahu aja sebenarnya saya ini ada gitu jadi iseng-iseng berhadiah sebenarnya gak gak ngira juga bakal jadi apa-apa sih tadinya cuma sekedar ngerame-ramein aja biar seru-seru aja karena semua orang pada pasang foto kan saya juga pasang foto aja gitu itu berarti pasang belum ibarat belum benar-benar maksudnya kan maksudnya lebih untuk lebih jadi dinamis aja jadi dari Golkar itu seolah-olah juga kan ada juga waktu itu ada calon dari prianya lalu dari perempuannya saya karena saya memang agak fokus ya ke masalah keterwakilan perempuan dalam partai jadi lebih seperti itu awalnya jadi saya kan bukan rahasia lagi saya ini gak muda kan jadi ibaratnya kalau bicara tentang karir saya yang utama dan pertama itu saya sudah mencapai puncaknya dan bisa dikatakan sudah susailah apa yang saya bisa capai di bidang itu saya sudah capai dari segi law firm saya law firm terbaik sayangnya juga udah dianggap icon udah semua udah tercapai tapi kalau tentang masalah mengabdi untuk benar-benar kesejahteraan rakyat sama sekali belum mulai gitu sih jadi ini bukan pilihan jadi ibaratnya satu karir berakhir kita memulai yang baru karena saya pernah baca bukunya Peter F. Drucker Peter F. Drucker bilang bahwa di usia 50-55 tahun kamu harus memikirkan karir kedua because basically adalah manusia itu punya produktivitas yang panjang jadi bukan sekedar udah pensiun yaudah tinggal di villa di pantai bukan seperti itu karena biasanya orang yang sudah desa kerjakan itu tapi harus sedikit berbeda tetapi menggunakan apa yang kita dapat dari sebelumnya tapi dalam konteks yang berbeda dan harus ada tantangan jadi memang saya juga mulainya dari TK untuk kemarin itu saya bilang untuk film itu TK sampai SMA makanya terkaget-kaget lalu sekarang ini udah S1, S2 lah kalau bisa lo film kada saya udah S3 ini ada yang ulang tahun juga besok insya Allah kita September Club kita September Club oh enggak jadi Fira saya Firdo saya Libra saya penasaran apa ya apa yang membuat orang sendiri ataupun yang lain yakin berpasangan di bidang dari grup yang pertama mungkin dari karakternya Teh Meli satu tujuannya Teh Meli maju di Pilkada jadi Teh Meli ini terutama motif saya kira sangat clear bahwa beliau memang ingin mengabdi untuk kota Bogot kota tempat kelahiran beliau saya juga sama demikian dan beliau tidak ada agenda yang lain nah kerap kali saya menjumpai ada orang-orang ingin maju di Pilkada tapi motifnya itu kadang tidak clear belum apa-apa sudah berbicara kekuasaan itu seperti apa nah Teh Meli ini enggak makanya kesan waktu pertama kali ketemu walaupun ada perhitungannya waktu itu dari sisi personal oke dari sisi motif oke cuma kan Teh Meli di Surte belum ada belum ada belum ada di Surte memang itu yang menjadi penghambat karena susah menilainya tapi sebenarnya ada elektibilitas di Pilk jadi sebenarnya punya modal betul makanya kita cari mungkin di Surte tidak ada tapi punya basis suara Pilk jadi Meli dapat 28 ribu kalau tidak salah di kota Bogot 8 ribu dan mungkin sempat kunjungan dan lain sebagainya ini kita pertimbangkan minimal sudah meninggalkan jejak di proses kampanye gila kita sebenarnya juga kebetulan beberapa relawan saya dulu ternyata sudah di kampenya juga jadi pas kotamu mereka oh relawan saya juga jadi sudah dapat rumah juga jadi kayaknya sih memang ya itulah saya bilang dimudahkan ya minta tertarik dengan penyataan yang Kandi tadi di luar ya KMeli tulis untuk pengadil sebenarnya kalau saya berpikir dia boleh dipuncak karir mau mencari apa ya ya justru kan sebelum menghadap yang maha kuasa harus memastikan bahwa kehidupan ini benar-benar sudah full gak bermanfaat untuk semua kalau masih dikasih sehat artinya Allah kasih kode kamu itu memang masih harus melakukan sesuatu semua hampir semua pasangan calon ya ngedadak semua tapi ada yang berbeda sih antara sebelum perjalanan atau sebaliknya maksudnya maksudnya ada yang waktu pertama lagi kenal sama sekarang sudah satu bulan kenal apa yang aku tahu aku tahu kalau dikasih mic nyanyi gak berhenti itu aku baru tahu ternyata dia sangat ini loh seneng sekali musik bukan jadi punya satu tahun setengah itu kita sosialisasi susah loh dia pulang terakhir orang pada pulang bisa nyanyi nyanyi aja terus ya sama seneng kita lihat dulu orang di kalau ngamih mic ini oh ini sorong ini setelah bulan satu bulan ya saya kira sesuai dengan apa yang saya ngomong oh iya iya bahkan menurut saya melampaui ekspektasi melampaui ekspektasi terutama waktu kemarin kita beberapa kali podcast juga ya di channel-channel lain Tehmeli ini kalau udah mau deh serius mau membicarakan apalagi soal hukum udah hatam artinya ini menurut saya menurut saya di antara wakil-wakil yang ada sekarang Tehmeli yang terbaik jadi saya sangat beruntung bisa berpasangan dengan Tehmeli dan tadi luar ekspektasi mungkin yang luar biasanya lagi beliau karena basicnya pengacara tadi sangat detail sangat logik jadi mohon maaf ya kan kalau kami rapat di internal itu inilah ini sebenarnya dia juga sebenarnya sama nih sama nih dia bahkan jadi kita sama cara kerjanya karena dari pertama kan saya melihat nih orang anak buddha yang udah pasti sopan tapi tertata teratur sistematis mikir ya tapi dia kan mikirnya juga sistematis dan emang iya lengkap jadi udahlah saya tahu kalau cara kerjanya kita udah cocok bakal jadi alhamdulillah soalnya kan enak ya kalau gitu ya dalam artinya jadi bagi-bagi tugasnya tahu nanti gimana saling melengkapi beda lah pasti saya jauh lebih tua saya bisa jadi ibu kan dari awal gak mau dipanggil ibu jadi gayanya terpaksa begini biar masih agak cocok-cocok dikit lah di sebalik kan sendi gitu loh tengah-tengahnya biar orang juga tahu bahwa ya emang kami-kami yang sebenarnya udah 50 plus kita sebenarnya memang sangat masih relevan dan pengen berguna jujur aja banyak teman-teman saya yang waktu masa-masa terakhir ini kelihatan ya rada takut juga kan maksudnya langsung generasi muda ya terus tiba-tiba ya padahal kan mereka masih berproduktif ya jadi saya rasa ini perpaduan lah bahwa bisa saling melengkapi tapi yang benar memang yang mudanya di depan jadi kami di belakang aja maksudnya udahlah kalau kita mau biar yang muda yang maju soalnya jadi inspirasi karena memang sudah benarnya begini sudah benarnya begini dan saya pun jujur saya setelah ikut proses kampanye segala macam memang memang masih masih seperti ini yang paling terbaik perungguannya mungkin diwakil dulu ya yang laki-lakinya di depan itu memang itu semua ada masanya kan ya dan juga saya rasa buat saya juga enak gitu kan biarkan Sandy aja di depan aku dari belakang aja tapi memang kan Temeli pernah cerita niat awalnya masuk politik ya masuk ke Golkar itu di Pilkada memang dari awal nah cuman di Golkar itu siapapun yang mau maju Pilkada harus nyalek dulu nah makanya beliau ikut di Pilk tapi juga emang dari awalnya udah dibilangin sebenarnya jadi lucu dia gak pernah bilang sama saya bahwa sebenarnya beraspirasi Pilkada itu sebenarnya ketigian itu cuma Pak Erlaga aja semuanya yang bilang ya gak mungkin lah kamu baru masuk politik langsung Pilkada sebenarnya sudah bilang begitu terus akhirnya dia juga sih emang Pilk dulu itu aja kan gak pake DPRD dulu langsung DPR RI kan jadi akhirnya kita setelah ini juga apa ya humble kita jadi humble dengan proses ini kita tahu bahwa kalau di politik itu berbeda walaupun gimana pun juga harus ada track record harus ada juga proses belajar jadi kalau buat saya saya juga melihat ini justru terbaik dan menurut saya Kota Bogor sudah siap juga ada keterwakilan perempuan tetapi menurut saya mungkin masih lebih baik memang laki-laki apalagi yang muda yang mau miskin misalnya diskusi dengan mungkin miskin program ada hasil tempat-tempat yang kambil laki-laki selama kan berarti kan menunjukkan program untuk kongsi ini sudah ada untuk mengelaborasikan yang lain-laki kan ini sudah sejak berat-berat apa sih yang kita ingin untuk program Alhamdulillah saya kan pas masuk semuanya Kang Sandy sudah banyak siap baik dari segi jaringan dari segi visi misi dari segi itu dan benar-benar saya juga kan law firm saya kan dalam sejak 2017 kan masuk di jadi kita sebenarnya sudah terbiasa mengkaji hal-hal kekini pas saya lihat apa yang sudah disitu dengan timnya Kang Sandy waktu pas SGD ya sudah basically sudah ada disitu semua jadi sebenarnya masalah-masalah prioritas yang saya juga bisa setuju dengan prioritas yang ditetapkan jadi Alhamdulillah kita langsung oke jadi memang juga malah saya berterima kasih saya masuk gak usah mikir-mikir lagi sudah ada program karena saya merasa memang kita bukan hanya menjual sosok sosok memang harus diterima dan dibukai tapi yang paling penting program lalu apa execution saya selalu bertanya ini bisa di eksekusi gak jadi itu benar-benar kita coba hitung yang kita janjikan tapi ada juga kadang-kadang kita juga harus juga agak agak lebih jauh kita harus beraspirasi tinggi tapi itu yang membuat saya cocok karena dari awal yang sebenarnya yang membuat saya merasa oh saya tadi kan belum kenal karena saya memang pertama-tapanya nanya tentang visi misi dia tentang kota Bogor karena buat saya itu lebih penting daripada ya dia bisa cerita tentang dirinya tapi buat saya pemikiran dia itu satu hal yang penting bagi saya karena kalau saya mau jadi wakil seseorang saya kan harus tahu dong dia mau bawa apa ada tentuan khusus dari rektor hukum yang kemudian juga jadi memadukan ke program iya kayaknya memang ada beberapa aspek hukum yang mungkin kalau memang kita bisa perkaya kita coba masukin walaupun memang tentunya lagi-lagi ada beberapa hal prioritas dari Bogor yang mungkin tetap berhitung tapi rasanya sentuhan hukum gak mungkin tidak ada kayaknya dengan adanya saya kita masuk lagi ke hal yang memang apa yang ditunggu oleh teman-teman yang juga kota Bogor apa yang akan datang oleh kota Bogor maksudnya ke atas apa yang akan tidak ditunggu misi atau misi 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 visi kami yang sudah kami sampaikan melalui KPU ya ini terwujudnya kota Bogor yang bahagia happy karena kebahagiaan itu sebenarnya kan abstrak kebahagiaan kan alipin kebahagiaan kan rian berbeda-beda oleh karena itu kita melakukan pendekatan dengan index of happiness bahwa ada indikator kebahagiaan walaupun tidak semua variable-variable itu yang dipakai di luar negeri kita diaplikasikan di sini ada penyesuaian nah dari situ ada 4 misi karena kita juga harus menyelaraskan dengan RPJP kota Bogor bahwa kota Bogor tahun 2045 akan menjadi kota sense kreatif maju dan berkelanjutan nah kita elaborasi lah yang sudah disusun dan juga yang dokumen RPJP yang sudah ada nah paling tidak kami melihat untuk tadi ditanyakan soal prioritas pendidikan kesehatan dan penciptaan lapangan pekerja ini betul-betul sangat prioritas untuk masyarakat tapi di sisi lain karena saya yakin semua calon juga akan dibicara hal tersebut ya kenal yang sama nah saya kembali lagi ketika pertemuan saya dengan Teh Meli Teh Meli ini kan pengacara internasional jadi memang punya jejaring punya pengalaman dirinya internasional saya pun atas kesempatan tugas di istana kepresidenan banyak melihat berbagai negara kabupaten kota di seluruh Indonesia nah kita punya pengicil yang sama bahwa kota Bogor harus maju harus modern tapi tidak meninggalkan akar budaya akar agama nilai-nilai yang ada di kota Bogor jadi singkatnya ada yang untuk masyarakat tapi yang ada untuk kotanya untuk kotanya apa sih misalnya contoh penataan transportasi nah kami sepakat tidak bisa membayangkan 15-20 tahun lagi masih ada metomini asap hitam yang lewat jalan panjang jarak lewat sini kayaknya ya iya kan terus masih ada angkot yang semeraut dan lain sebagainya kami tidak bisa membayangkan 15-20 tahun lagi masih ada PKL yang jualan jalan masih becek pasarnya dan lain sebagainya ya orang mungkin boleh nanti pasti akan berbenturan dengan PKL kita bisa komunikasi jadi saya kira mimpi-mimpi kami yang dasar ingin kami kerjakan tapi kita juga punya mimpi besar buat kota Bogor yang pertama bahwa kebijakan jonasi itu kan dari pusat dimulai 2017 ini masih berjalan saya kira merubah sebuah sistem pendidikan di sebuah negara yang besar itu memang perlu waktu mungkin pemerintah masih menghimpun data untuk mengevaluasi tapi secara filosofi saya setuju dengan jonasi itu kalau di negara negara maju karena anak-anak yang sekolah tidak perlu jauh bisa dekat rumah pengawasannya juga mudah hemat ongkos dan sebagainya tapi untuk di Indonesia wabir khusus di peta Bogor ada tantangan itu sendiri karena jumlah sekolah negerinya yang masih terbatas SD kita punya 209 SMP punya 20 yang sudah operasional ini yang di bawah kewenangan pemerintah kota kemudian yang di bawah pemerintah provinsi kita punya 10 SMA negeri contoh SMA 10 ini kan terakhir kalau tidak salah ya SMA 10 itu diresmikan oleh Pak Diani artinya hampir 15 tahun ini kita tidak membangun sekolah baru SMP juga ini baru akar operasional mungkin SMP 21 satu akar jadi saya kira semua calon pasti akan berbicara hal yang sama penambahan sekolah saya kira kalau ini saya berani janji jadi ada beberapa program yang kita cantumkan tapi belum menjadi janji tapi kalau penambahan sekolah ini insya Allah jadi janji kami selama 5 tahun akan kami tambah sekolah khususnya SMP dan SMP SMP dan SMA SMA eksekusinya memungkinkan terhitung ruang-ruang aset-aset tenda tenda juga mungkin juga diperkotalkan lumayan durit dari lahanan beberapa wakil yang berusaha secara secara berusaha 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 yang berusaha masih kurang sebenarnya sudah ada kajiannya ini Pemkot juga saya sih terima dokumennya kita baca sudah ada kajiannya banyak orang-orang hebat dari Pemkot akademisi dlltbg jadi SD yang 209 itu diperkirakan di 2030 justru akan surplus iya surplus siswa sorry defisit defisit siswa jadi sekolahnya surplus karena siswanya sangat sedikit berkurang bahkan bisa dilihat sekarang kebiasaan kita ya masyarakat yang menengah ke atas itu mulai memindahkan anak-anaknya ke sekolah swasta SD IT sekolah internasional sekolah alam dan lain sebagainya nah itu kalau gak mau ribet bangun sekolah baru maka mengalih fungsikan SD yang sudah ada yang muridnya sepi kan banyak digabung kayak saya dulu SD empang 1 sampai empang 5 sekarang cuma ada SD empang 1 sampai empang 2 jadi itu salah satu strateginya kedua kita bisa mengakosisi sekolah swasta yang memang juga sedang terproduk hidup segan mati tak mau kan gitu gak ada murid ini bisa diakosisi ya opsi membangun sekolah baru juga bisa atau kita tidak perlu membangun sekolah baru tapi memperlebar memperbanyak unit kelasnya gitu jadi SMP yang eksis kita tambah apakah bangun tingkat ke atas atau sebagainya untuk kita sepertinya yang tertinggi di luar di luar di sana jadi kan sering menggunjungi kota-kota di luar 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 kalau di luar barang di luar kota datang akan berkejar antara lain tentunya masalah kebersihan itu kayaknya perlu ditata sel ya kebersihan, pengelolaan sampah, pengelolaan juga daripada apa ya berkaitan dengan sistem air, erosi tanah kemudian juga masalah kepadatan penduduk yang juga mungkin kurang itu harus juga didorong dengan budayanya tapi intinya adalah sebenarnya juga intinya adalah kebersihan kenyamanan dan khususnya adalah kemacetan ini harus bisa agak lebih diperbaiki, dalam arti kemacetan yang sebenarnya yang sebenarnya lebih karena banyak juga angkutan-angkutan yang mungkin tidak fully utilized ya tapi intinya sama sih prinsipnya adalah kota Bogor ini salah satu kota tertua di Indonesia ya, kota yang dari dulu sudah indah, tapi ini memang ekses-ekses daripada urbanisasi terjadi, dan juga ekses-ekses daripada pengumpulan masalah urbanisasi apakah itu kemikinan, pengangguran, dan masalah lain-lainnya jadi ini semua yang harus dibalikan ke ranahnya tapi memerlukan juga perubahan daripada mental dan juga kepercayaan diri daripada generasi muda untuk membangun kota Bogor jadi banyak wawasan-wawasan yang harus dirubah supaya ini bisa berubah nih karena kota Bogor ini harusnya menjadi salah satu kota Indonesia yang paling indah dan paling baik dan paling modern karena jujur aja kalah dalam beberapa tahun terakhir ini kalau kota Bogor ya gantinya keren menerapi serata ya perhatian untuk ya kita bicara kebahagiaan mungkin salah satu karena juga kan persediaan yang banyak koron publik yang bisa menanggung berbagai kalangan yang tadi dari hari ini seperti apa? ya banyak kami di isu lingkungan ya itu mencantumkan menjadi salah satu yang prioritas juga jadi kita ingin kembali beriman bersih, indah, dan nyaman dulu saya cari kan gitu apakah beriman ini masuk dalam dokumen Pemkot atau ada di logo kan gak ada beda dengan di kabupaten tegar beriman itu masuk dalam logo kan ya makanya di kota Bogor berubah-rubah nih Bogor bisa Bogor berlari nanti jadi Bogor apa lagi kan gitu nah kita ingin punya semangat kekotaan gitu bukan karena nanti ganti pemimpin ganti tagline gitu kan ganti branding nah kita ingin ke depan seperti apa yang pertama tentu kota Bogor punya histori yang panjang tadi teknologi sudah sebutkan mau dari tahun kapan mau dari jaman POC apa dari jaman keajaran-keajaran dan gitu intinya kota Bogor punya sejarah yang panjang makanya tadi di awal saya bilang walaupun kita akan menuju kota maju dan modern kita gak boleh lepas dari budaya dari nilai-nilai ke agama bayangan saya kalau bayangan saya sih ya seperti kota-kota di Jepang misalnya Kyoto megatapa kotanya maju tapi budaya sangat kuat hari ini kita bingung nih nilai-nilai Sunda di mana nah kembali lagi bahwa isu lingkungan itu menjadi sangat perhatian buat kami pengolahan sampah mitigasi bencana ya kan termasuk penataan juga untuk pemukiman masyarakat ini yang harus berarti pembagian tugas nih kan mungkin di koalisi sudah ada apa ya pembagian tugas lah gitu saya mencengah jadi lebih kepada sifatnya infrastruktur dan langsung yang lebih kebunyi menghubungi menghubungi soal mental kita gimana-gimana apa yang terjadi ya saya kira secara spesifik belum ya kan nanti sambil berjalan insya Allah kalau memang diberikan amanah oleh masyarakat dan ditakdirkan oleh Allah SWT selamat tahun kita akan menemukan itu karena pada intinya semua itu pekerjaan bersama antara wali kota dan wakil-wali kota gak ada ini tugas wakil ini tugas wali kota tapi nanti dalam perjalanannya kami tentu akan melihat nah paling tidak kalau dari segi pengalaman saya kan 16 tahun di pemerintah pusat temeli di bidang hukum nah dari sini mungkin sudah terpetakan gitu sebenarnya cuman isu hukum ini akan seberapa jauh diangkat walaupun hukum ini tidak melulu soal pidana perdata enggak gitu tapi juga kan jalannya pemerintahan wali kota dan wakil wali kota semua tindakannya itu sesuai turan sesuai undang-undang sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat jadi sebenarnya tindakan wali kota dan wakil itu tidak ada yang keluar dari hukum nah temeli mungkin akan memperkuat di sana misalnya akan mengambil satu kebijakan nanti kajian hukumnya kan perlu diperdalam jangan sampai ada berundar gimana temeli? ya kalau aku boleh nambahin selain itu adalah sebenarnya ini saya bicara bukan gender ya tapi intinya adalah sengaganya dengan saya seorang ibu seorang nene bahkan itu adalah kita suka bicara tentang aspek feminin dan maskulin kalau maskulin itu adalah aspek daripada survival daya tahan hidup jadi itu lebih ekonomi infrastruktur hal-hal yang keras kalau feminin itu jadi sebenarnya yang mengayomi membina saya pengennya aspek itu juga muncul bagaimana sebenarnya lebih soft ya soft government tetapi untuk membangun manusia-manusianya yang lebih kuat jadi istilahnya maternistinya itu ada dalam pemerintahan tetapi tetap dalam suatu ketertiban karena tanpa ketertiban ya biasanya jadi keos gitu kan jadi memang sudah pasti juga tentang masalah itu saya akan sangat memperhatikan juga tentang pelayanan publik yang juga efektif efisien dan juga anti korupsi anti suap seperti hal-hal seperti itu itu sudah pasti seperti itu tapi istilahnya sifat daripada pemerintahan yang maternistinya itu ada maternalnya ada mengayomi menyayangi rakyatnya dan juga memahami permasalahannya tetapi juga kadang-kadang juga harus tegas itu sesuatu yang saya seenggaknya pengen membawa sebagai perempuan jadi saya pikir itu juga salah satu yang dibutuhkan di masyarakat serpatannya karena kita tahu kenapa lantum aja cukup kompleks karena saya tidak tahu kan pelajar yang seru ya itu juga mungkin butuh tentuannya betul betul kita jadi harus merangkul soft merangkul tapi juga membuat mereka juga mengerti bahwa mereka juga harus lebih baik jadi ini memang ini hal-hal yang kalau saya pribadi ingin supaya the feminine touch itu juga ada dalam pemerintahan kita pambah dari uang uang hari ini kenapa mereka bisa bisa terlalu banyak terlalu banyak hal yang artinya saya ingin menggapi dari program pribadi fisik depan seperti apa memang pantas lagi beberapa hari kalau hasilnya mungkin kita teman-teman tidak pernah tahu terlalu banyak selama di bayang meros kita mau beberapa literatur yang kita baca mahal lebih berkar di ikut bapak ikut bapak yang kita dengar di sejarah di tinggal yang teragul mencari uang tanpa di sekolah dan itu bagus membagikan ke teman-teman saya ini memang bisa dikatakan agak lama di Amerika Serikat khususnya bicara tentang tumbuh itu formatis yang lebih di Amerika Serikat jadi kalau di Amerika Serikat itu kan negara imigran jadi negara imigran yang percaya bahwa asal kamu usaha asal kamu sekolah kamu bisa jadi apa saja bahkan menjadi presiden dan juga mereka juga diajarkan kalau kamu sudah usia 18 tahun biasanya mereka akan menjadi mandiri mencari pekerjaan bahkan di usia 12-13 tahun pun untuk istilahnya uang saku itu mereka misalnya jadi tukang koran atau apa kakakak saya juga seperti itu kakak saya laki-laki itu dia karena pengen punya baju lebih dia jadi paperboy waktu dini jadi itu sesuatu hal yang sudah ada jadi waktu ayah saya meninggal ibu saya benar-benar sedih karena ibu saya umurnya masih muda waktu itu masih 47 tahun relatif muda karena anak ayah meninggal 54 tahun anak-anak belum ada yang jadi nangis setiap hari terus saya hanya pikir aduh saya gak mau ngerepotin dia lebih baik saya mencari juga pekerjaan jadi intinya adalah saya memutuskan pada saat itu tadi dia masih mau cari beasiswa kalau bisa balik lagi meneruskan di Georgetown tapi itu terlalu mahal jadi akhirnya saya bilang udah deh ikuti penaruh terus saya bilang pokoknya mulai detik ini saya akan mencari kehidupan apa uang sendiri untuk bisa menyokong Alhamdulillah kan yang namanya masuk negeri kan ya relatif gak mahal segalanya kalau gak salah zaman saya 150 ribu per semester kebetulan saya jadi saya tuh dipercaya karena bahasa Inggris saya menjadi editor di LP3S sama LBH untuk suatu publikasi bersama di usia 18 tahun saya jadi editor Human Rights Forum saya dapat 150 ribu per bulan itu cukup untuk saya hidup ya maksudnya naik turun dan saya gak gengsi saya walaupun di luar negeri saya naik turun kendaraan umum segala macem dan saya hidup sehidup ya sederhana gitu ya sesuai dengan kemampuan saya pada saat itu jadi itu memang karena memang prinsipnya seperti itu ya maksudnya bukan orang tua karena kalau dibilang apakah juga semua di keluarga saya seperti itu enggak tapi saya memang kebetulan mempunyai kesadaran itu dan memang oleh karena itu saya jadinya merasa ya bertanggung jawab aja diri untuk sendiri lalu tapi juga saya juga satu hal yang saya juga pelajari yang saya lakukan adalah ingat untuk memberi bagian daripada penghasilan kita untuk orang tua dari gaji pertama walaupun apa saya kasih jadi dari kecil dan itu kayaknya membuat hidup saya berkah karena saya sejak pertama kali punya penghasilan selalu memberi kepada ibu saya bisa lulus dalam seorang tuan bisa lulus di Indonesia kemudian kita dengarnya campur gitu kan gak sengaja atau terjebak kalau seleksi ke Harvard gitu kan kayaknya jadi saya kan kerja di saya abis lulus lulus fakultas hukum UI saya diterima di Makarim dan Taira itu adalah kantor yang didirikan oleh dua alumni Harvard pada saat itu dan satu dari dua dokter dari Harvard dokter hukum itu hanya Nono Makarim sama Cali Srimawan nah kebetulan waktu saya pertama kali masuk Bang Nono belum ada di Jakarta dia masih di Australia waktu itu nah pas dia balik saya kerja sama dia terus dia bilang wow kamu kayaknya di jalan tol nih katanya kamu harus sekolah di Harvard ya Alhamdulillah pokoknya dia memperhatikan terus dia yang bilang dan sebenarnya ceritanya harusnya kantor itu membiayai saya gitu tapi ternyata terus terang saja di kantor itu ada yang iri bahwa saya mau disekolahin ke Harvard akhirnya beasiswanya ditarik akhirnya beasiswanya ditarik tapi udah diterima kan udah gitu saya punya sahabat disitu di Makarim juga namanya Latna Iskandar dia baik banget Meli kamu harus pergi pokoknya ya kalau gue harus nyidimin lo uang lo pergi lalu kata saya juga intinya akhirnya orang karena tahu saya diterima di Harvard mau nyidimin uang lalu saya mau kembali juga saya kerja untuk mengembalikan hutang itu makanya selama sekali saya tuh gak punya apa-apa karena kerja sampai malam gak pernah beli TV gak pernah beli mobil gitu ya tahunnya tiba-tiba pas saya udah lunas semuanya ternyata gue kaya baru lupa jadi kerjanya kerja mulu kalau mau cepat kaya kerja mulu makanya memang hukum itu sudah tidak tertarikan dari orang atau gimana tapi bapak saya sebelum masuk akademik di asal negeri kalau jaman dulu itu masuk fakultas hukum UI tapi dia tidak pernah bicara tentang hukum dia hanya bicara tentang politik makanya saya maunya dulu belajar international politics di Georgetown kan jadi itu gara-gara itu yang saya jadi editor Human Rights Forum gara-gara bahasa Inggris saya kan jadi ketemu sama Bang Mulya Lubis Anan Buyung semua lalu ada dulu namanya Mulyana Wekusuma masih inget gak? dia kan dosen terus katanya dia yang bilang Meli daripada nunggu-nunggu beasiswa keluar negeri kamu ikut aja Stephen Maru terus waktu itu di jalan di Pondogoro setelah itu ada BIMTEK ikutlah saya BIMTEK karena saya kan gak pernah SMA di Indonesia akan hanya dia belajar terus diterima di fakultas hukum jadi sebenarnya saya pilih dua HI sama fakultas hukum tapi yang pertamanya fakultas hukum diterimanya di fakultas hukum karena saya memang bilang ya Tuhan kalau memang saya harus jadi diplomat kamu akan membuat saya diterima di HI kalau gak saya di itu akhirnya di hukum tapi dulunya masih bisa jadi diplomat sebenarnya saya sebenarnya senangnya piano saya piano tuh bakat alam dari umur 4 tahun kan tapi istilahnya adalah saya punya teman-teman tuh lebih jago lagi daripada saya misalnya dulu ada yang namanya dia nama-nama nama ngetope saya lupa sih tapi namanya Dian Singgi dia dulu sangat terkenal sebagai itu ya apa sahabat saya tapi juga ya kayak di lingwan dia dulu kan banyak tuh yang jago-jago piano kayak Chandra Darusman gitu ya ibaratnya kita mah nggak ada apa-apanya gitu dibanding jadi kita tahu diri nggak lah itu untuk cukup di kamar mandi sebenarnya cuma sejak karaoke jadinya lebih berani di luar kamar mandi gitu kaget saya gitu nggak saya masih tetap masih paling bangga kerjaan saya waktu membantu Pak Putra Sampurna menjual perusahaan ini kepada Phil Morris karena itu suatu transaksi yang saya kerjakan terus kantor saya masih baru pada saat itu masih kecil banget kantor ya saya baru mendirikan di tahun 2023 terus tadi kebetulan saya nggak tahu kenapa saya dipilih lah untuk mewakili apa sebenarnya mendampingi lawyer asing yang membantu Pak Putra Sampurna gitu dan itu tuh kan ya itu kan suatu berita yang luar biasa dan itu jadi saking rahasianya dan itu bener-bener hanya Pak Putra sama satu orang kepercayaannya apa James Barnes namanya kita bertemu selalu di London saya senang banget di London jadi orang nggak ada yang tahu kita ngapain dan emang saya nggak pernah ngomong dan itu kan dan itu lalu kemudian pas kemudian satu tahun kemudian terjadi itu prasaksi yang dianggap pada saat itu terbesar ya itu buat saya itu keren ya karena ya saya seorang lawyer di kantor yang sebenarnya relatif baru dan kecil bisa mendampingi dalam prasaksi yang akuisisi terbesar pada saat itu dan bener-bener itu tapi juga yang fenomenal juga waktu mendirikan bank mandiri ya karena itu juga negosiasinya waktu jaman IMF lalu yang empat bank itu dilebur lalu bagaimana itu juga buat saya bank mandiri saya selalu bangga karena saya merasa saya cukup punya andil kenapa bank mandiri menjadi seperti ini karena waktu zamannya NPL juga saya bantuin jadi saya sangat bersyukur lah banyak sekali transaksi-transaksi yang luar biasa dan sebenarnya saya kagum sama klien-klien saya karena banyak-banyak bisnismen hebat bisnismen juga yang hebat di Indonesia dan itu juga yang namanya good corporate governance itu prinsip-prinsip yang baik baik sekali dan kita bisa loh jadi orang hukum dan jadi orang baik karena banyak orang pikir orang hukum itu belum itu orang baik tapi Alhamdulillah kalau di bidang corporate dan di bidangnya saya geluti saya bisa membantu banyak hal dan saya merasa itu punya manfaat membantu dari ekonomi waktu itu beberapa kali ya resursi ekonomi kita membantu dan lalu kemudian kita punya peran yang positif jadi itu sangat itu tapi ya sekarang waktunya melakukan sesuatu yang lebih impactful lagi banyak sih topok perempuan saya rasa sebenarnya kita ini perempuan itu juga tidak lengkap tanpa pria dan pria tidak lengkap tanpa perempuan jadi sebenarnya bukan kita mau feminis atau gimana tapi kita harus lebih humanis dan balance tapi yang harus disadari adalah memang betul dari 50% populasi yang perempuan kita lihat aja kalau dari S1 masuk itu rata-rata masih balance dan yang perempuannya pinter-pinter tapi kemudian pada saat itu mereka akhirnya tidak menggunakan ilmunya sebenarnya itu tidak ada masalah itu bukan masalah yang berat karena memang membesarkan keluarga mendidik anak juga sangat penting cuman yang menjadi permasalahan kalau dia tidak menggunakan itu sebagai suatu aset ekonominya untuk mengejahterakan keluarga karena kalau menurut saya sekarang itu tetap agak berat sih kalau dalam keluarga ya enggak penghasilannya bukan hanya tunggal kecuali misalnya sudah menjadi pejabat tinggi atau kaya sekali umumnya kita masih harus mencari uang jadi memang perempuan itu tetap harus tetap saya rasa punya keberanian untuk ya meraih mimpi-mimpinya dan menyukai tapi ini memang tidak mudah ya karena usia 25 sampai 38 itu kita memang harus agak fokus ke masalah anak gitu kan nah tapi seandainya kita bisa waktu itu kita bisa maju kita sepanjang segala belum pernah ada waktu yang kita cek rambut ya mungkin nanti kalau nanti ya ya amin 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 sekarang berikutnya sebelum kita ada ini buat komponen Pertama Sebutkan tiga Tiunyil, Asinan, Sotomi Togegoreng Togegoreng Asinan Nyontek Oke, lain dua Sebutkan nama Jalan Jalan Taja Jalan Jalan apa lagi? Pak Ledang Juanda Mayro King Udah cukup Ini ada Tiga kata untuk Tiga kata untuk Sampai klasik Bermutu Oke, satu lagi Tiga kata untuk Pertama sekarang Keren Menyenangkan Menyenangkan Cool Ibut aja Sudah tiga kan? Tiga, cukup Oke Memang sebetulnya Ini memang Kita Beberapa jam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah ada nomor Kita bisa Cipet lagi Amin Jadi nomor berapa? Berapa? Saya sih nomor satu Satu Tiga Kita buktikan nanti malam ya Oke Mungkin Pesentan atau Yang ini Sampai Ya Waduh sekalian Khususnya penonton Metod Politan TV Terima kasih Sudah menyaksikan podcast ini Mohon doa dan dukungan Untuk saya dan Temeli Insya Allah Menjadi Wali kota dan wakil wali kota Di kota Bogor Apa yang ingin kami Perjuangkan Tidak lain dan tidak bukan Untuk mengujudkan Kebahagiaan Dan kesihatan Masyarakat kota Bogor Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Ketemu lagi Waduh sekian Terima kasih Dadah